Halo teman-teman, welcome back to my channel Satomovie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film kita kali ini adalah film drama trailer yang tayang tahun 2015 dengan judul GURVE. Nah tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan sebuah mobil jeep yang dikendarai seorang wanita cantik bernama Jane. Dan tampaknya si Jane dalam keadaan putus asa karena sedang berantem dengan pacarnya. Dalam perjalanannya, Jane mendapatkan telpon dari pacarnya untuk segera bertemu di kota Denver. Tak lama kemudian, sampailah Jane di pertigaan jalan. Di sana terlihat peta arah kota Denver dan juga arah Grand Canyon. Tak disangka-sangka, setelah berhenti sejenak, Jane membelokkan mobilnya ke arah Grand Canyon. Dan dari sini ketegangan pun baru saja dimulai. Satu jam telah berlalu, tiba-tiba saja mobilnya rusak di tengah jalan. Jane yang saat itu tak tahu mesin berusaha untuk memperbaikinya. Tentu saja hal itu tak mendapatkan hasil. Kemudian datanglah seorang pemuda yang tiba-tiba saja datang melintas di hadapannya. Pemuda itu bernama Jack. Kemudian Jack menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobilnya. Dan tentu saja karena Jack adalah seorang mekanik, dia dengan mudah memperbaiki mobil itu. Lalu, sebagai pelet jasa, Jane memberikan tumpangan kepada Jack menuju kota. Di dalam mobil, Jane dan juga Jack curhat mengenai dirinya masing-masing. Saat itu Jane berkata akan menikah beberapa bulan ke depan. Kemudian percakapan mereka semakin gak karuan. Saat itu Jack bertanya kepada Jane apakah dia mau beradu mekanik atau adu banteng dengannya. Dengan kagetnya, Jane merasa tersinggung dan mulai gak nyaman atas ucapan si Jack. Kemudian Jane memintanya untuk keluar dari mobil itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Akan tetapi, Jack dengan keras membentaknya dan mengancamnya untuk terus melanjutkan perjalanan. Di sini pula Jack mengancamnya dengan menodongkan sebuah pisau kepada si Jane. Kemudian perjalanan mereka terus berlanjut dengan melewati jalan-jalan yang berliku di tepi jurang. Menyadari Jack yang tak memakai sabuk pengaman, Jane berencana untuk menjatuhkannya. Kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka yang menyebabkan jeep meloncat ke dalam jurang. Di dasar jurang, Jane yang tersadar dari pingsannya berusaha untuk segera keluar dari mobil. Akan tetapi, kakinya terjepit daspor mobil dan mengeluarkan banyak darah. Saat itu, Jane berusaha mengambil pisau Jack yang tak jauh darinya. Dengan sekuat tenaga, dia berhasil mendapatkan pisau itu tepat sebelum Jack hadir. Nah, di sini diketahui ternyata Jack juga masih hidup. Tak berserang lama, Jack meninggalkan Jane supaya dia mati sendirian di dalam mobil. Tiga hari telah berlalu. Ternyata Jane masih hidup walaupun dalam keadaan sekarat. Satu Jane merasa sangat lapar dan haus tak tertahankan. Kemudian, tak disangka-sangka Jack pun hadir di tempat itu dengan membawa bekal berupa minuman dan makanan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jack dengan sadisnya bertanya kepada Jane apakah dia lapar dan haus. Jack pun berkata kepadanya akan memberikan semuanya itu apabila dia menceritakan malam pertamanya adu banteng. Nah, dari sini Jane mulai menceritakan semua kisah madunya kepada si Jack. Singkat cerita setelah mendengarkannya dengan seksama, Jack yang ternyata adalah seorang psikopat hanya membohonginya. Dan kemudian dia meninggalkan si Jane kembali sendirian. Suatu malam yang dingin, Jane yang masih terjebak di dalam mobil membuat surat wasiat tentang dirinya yang akan kemungkinan mati di hari dan tanggal itu kepada saudara perempuannya. Tak lama kemudian, beberapa gerombol tikus tanah yang berukuran besar mulai mencium bau darahnya dan mulai menggerayanginya. Walaupun takut, Jane terpaksa membunuh salah satu tikus besar itu dengan kunci mobil. Di kadang-kadang Jane hampir empat hari terkurung di dalam mobil membuat Jane sangat lapar sekali. Dan dengan berat hati, dia pun akhirnya memakan daging tikus itu untuk menyambung hidupnya. Pada hari kelima pagi itu terdengar suara telpon dari adiknya, Ella. Jane yang mengetahuinya dengan segera mengambilnya. Akan tetapi waktu itu akan mengangkatnya, si gila Jack pun kembali di tempat itu. Jack merasa kagum sekali kepada Jane yang masih dapat bertahan hidup. Dengan pura-pura menawarkan makanannya, Jack pun berkata baru saja bertemu dengan seseorang yang bernama Kathy. Di saat itu, tiba-tiba saja telpon kembali berdering. Dan dengan segera Jack mengetahuinya dan kemudian merampasnya. Sehingga cerita, Jack dengan mudah mendapatkannya dan menghancurkan ponsel itu. Dekatnya pula, Jack saat itu membawa tas besar yang berisi alat-alat pertukangan. Nah, di dalamnya terdapat mesin jebret, palu, dan juga gergaji. Saat itu, Jack berkata kepada Jane akan memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Nah, di sini dia memberikan sebuah gergaji kepada si Jane. Di sini si Jack ingin menguji nyali dari si Jane dengan memotong kakinya yang terjepit di dashboard itu. Lalu pergilah Jack dan berjanji akan kembali lagi pada malam harinya. 6 jam telah berlalu, dan hari mulai petang. Saat itu Jane begitu haus dan dengan berat hati, Jane akhirnya meminum air kencingnya sendiri. Kali ini doanya mulai didengar yang maha kuasa. Dan saat itu turunlah hujan lebat, yang artinya dia dapat minum dengan leluasa. Dengan perasaan senang, Jane mendengarkan seseorang datang dari atas jurang. Dia berharap ada seorang polisi menolongnya. Akan tetapi, ternyata itu adalah si Jack. Setelah mengetahuinya, si Jane dengan segera merencanakan sesuatu dengan mengambil bangkai tikus dan mengoleskan kepada kakinya. Kemudian Jane berpura-pura mati dengan tangan membawa pisau. Lalu, sampailah Jack di TKP. Alangkah terkejutnya si Jack karena mengira Jane benar-benar memotong kakinya. Karena si Jack semakin penasaran, Jack pun datang melihat ke dalam mobil lebih dekat. Dan kemudian, secepat kilat, Jane pun berhasil menusuknya. Dalam keadaan tertikam, Jack menjatuhkan kunci mobilnya. Nah, di sini kesempatan si Jane berhasil mengambil kunci itu. Kemudian si Jane dengan cerdik membunyikan alarm mobilnya dan membuang kunci itu ke dalam sungai. Atas ulah si Jane, Jack mulai merasa kacau dan mulai kalang kabut. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke atas tebing. Di atas tebing, Jack berusaha menghentikan alarm mobilnya. Sampai suatu saat, datanglah seorang polisi menghampirinya. Jack yang mulai khawatir mencoba membohonginya dengan mengatakan dapat memperbaiki mobilnya sendiri. Malang buat si Jack, ternyata si polisi malah mendengarkan suara teriakan dari Jane dari bawah jurang. Lalu si polisi itu mencoba mendekat untuk mencari tahu lebih lanjut. Karena Jack semakin galop, kemudian dia mulai mengeluarkan pisaunya hendak menusuknya dari belakang. Sekarang cerita, beruntunglah si polisi saat itu karena dia terpleset dan gak jadi mati. Kembali di dasar jurang, hujan yang semakin deras menyebabkan air sungai mulai meluap dan menggenangi area sekitar. Dan perlahan-lahan, Jane dan juga mobil jeep itu mulai tenggelam. Nah, di sini Jane tidak mempunyai pilihan lain kecuali memotong kakinya. Dengan menjerit kesakitan saat gergaji mulai mengiris kakinya, akan tetapi sungguh keberuntungan datang kepadanya. Tak kalah air membawa mobil tersebut hanyut ke dalam sungai. Nah, dari sini Jane pun berhasil keluar dari jeep dan berenang ke tempean. Setelah keluar dari jeep dan sungai, berjalanlah Jane menuju sebuah pemukiman. Nah, di sini dia mendengarkan suara wanita yang sedang minta tolong. Jane pun mulai penasaran dan mencoba mencari tahu siapa gerangan. Nah, baru saja melangkah beberapa langkah, tiba-tiba saja nyawanya hampir melayang. Tak lama kemudian, sampailah Jane di pintu belakang sebuah rumah dan mendengarkan ceritan suara wanita. Saat itu Jane melihat dari jendela ada seorang wanita yang terikat di atas ranjang. Kemudian terdengar pula suara seseorang yang mirip dengan si jeep. Dan benar saja, ternyata si jeep berada di tempat itu sedang menyiksa seorang polisi. Nah, polisi itu ternyata adalah polisi yang dia temui di atas tebing. Dan tak lama kemudian, polisi itu disiksa sampai tewas. Selanjutnya, Jane mulai berjalan masuk dengan maksud ingin menolong wanita tadi. Nah, saat memasuki jalan, dia melihat banyak sekali korban-korban lainnya yang sudah tewas. Singkat cerita, Jane berhasil masuk ke dalam kamar itu dan melepaskan talenya. Akan tetapi, tak lama kemudian masuk pula Jack yang datang untuk membunuh wanita itu. Beruntungnya, Jane berhasil melarikan diri dan bersembunyi di balik pintu. Ditambah lagi, dia meminta wanita itu untuk berpura-pura diam. Kemudian, Jane dengan segera menodongkan pistolnya kepada si Jack. Dan baku hantam pun terjadi, tak kalah tembakannya meleset. Tak mau tinggal diam, wanita itu yang ternyata bernama Kathy membantu Jane bertarung melawan si Jack. Singkat cerita, Jane berhasil menjatuhkan Jack dan membuatnya terluka parah karena terkena jebakan macan. Di sini, Jane berkata kepadanya memang takdir buat dia untuk menghajarnya dan membalikkan situasi seperti kala itu. Dan dari sini, film pun tamat.